Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas kisah viral yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Seorang pemuda tega menghabisi ayah, ibu, dan kakaknya dengan menambahkan racun di dalam minuman teh dan es kopi. Bahkan insiden ini sebelumnya juga pernah dilakukan akan tetapi gagal. Sehingga dilakukan percobaan kedua dan menewaskan keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Magelang merupakan kota yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah. Magelang sendiri merupakan kota wisata, di mana banyak terdapat tempat wisata. Salah satunya yang paling terkenal yakni Candi Borobudur. Selain itu, kota Magelang udaranya cukup dingin karena dikelilingi beberapa gunung. Seperti Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan Gunung Andong. Masyarakat kota Magelang juga ramah-ramah. Di lain sisi, kota Magelang merupakan daerah yang cocok untuk bercocok tanam. Seperti sayur-sayuran, cabai, dan lain sebagainya. Kota Magelang juga memiliki makanan khas yakni getuk dan masih banyak lainnya. Itulah sedikit profil kota Magelang. Senin 28 November 2022, warga kota Magelang digemparkan dengan kasus satu keluarga tewas akibat diracun oleh salah satu anggota keluarga itu sendiri. Dio Dava Shadila adalah seorang pemuda berusia 22 tahun. Dio lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Abbas Asar berusia 58 tahun dan ibunya bernama Heri Riani berusia 54 tahun. Dio juga memiliki kakak perempuan bernama Dea Khairunisa berusia 24 tahun. Dio beserta keluarganya tinggal di Jalan Sudirogang Durian No. 2, RT10 RW1 Dusun Prajinan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Keluarga Dio dikenal dengan keluarga yang baik. Dio sendiri dikenal dengan seorang yang agak pendiam, baik, cerdas, dan juga aktif dalam kegiatan di desanya. Diketahui ayah Dio merupakan seorang pensiunan yang baru 2 bulan pensiun. Sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga. Kakak Dio di Akairunisa juga baru saja lepas kontrak dari salah satu perbankan di kota Magelang. Sedangkan Dio sendiri juga tidak bekerja dan hanya mengandalkan orang tuanya. Sebagai orang tua, ingin sekali jika anaknya jadi orang yang sukses. Terlebih di usianya yang semakin senja, tidak menutup kemungkinan usia tua sudah tidak mampu untuk bekerja. Sebagai pensiunan, sang ayah Abbas Asar hanya mengandalkan gaji pensiunan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dio sebagai anak laki-laki sudah sewajarnya jika membantu perekonomian keluarga. Apalagi sebagai laki-laki sudah sewajibnya untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, juga untuk masa depannya sendiri. Menurut cerita, almarhum kedua orang tuanya beberapa kali meminta Dio untuk mencari pekerjaan agar bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi perkataan orang tuanya itu tidak diindahkan oleh Dio. Setiap hari perkataan serupa selalu dilontarkan. Dio, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Seperti itulah umpatan setiap hari yang selalu didengar oleh Dio. Dari sinilah awal mula hancurnya keluarga Dio. Menurutnya, kenapa harus dia yang membantu perekonomian keluarga? Kenapa bukan kakaknya yang merupakan anak pertama? Dari dalam diri Dio timbul rasa iri kepada kakaknya itu. Sehingga Dio tega melakukan tindakan yang membuat ayah, ibu, dan kakaknya kehilangan nyawanya. Beberapa hari sebelumnya, Dio merencanakan sesuatu terhadap keluarganya. Dio membeli zat kimia jenis ersen dari online. Pada hari Rabu 23 November 2022, Dio membeli es dawat kemudian ditambahkan zat kimia tersebut, lalu diberikan kepada ayah, ibu, dan kakaknya. Setelah meminum dawat tersebut, mereka kemudian muntah. Mereka mengira itu hanya muntah biasa. Padahal sebenarnya Dio yang telah membuat mereka muntah. Dan karena dosis dari zat kimia tersebut sedikit, jadi tidak menimbulkan kematian. Percobaan yang dilakukan Dio ini telah gagal. Karena tindakannya ini gagal, Dio mulai merancang rencana baru. Dio kemudian kembali membeli zat kimia jenis cyanida. Lalu pada Senin pagi 28 November 2022, saat itu, ibu Dio telah menyiapkan minuman yang setiap pagi memang selalu tersedia. Minuman itu terdiri dari teh dan es kopi. Ketika ibu Dio tidak berada di dapur, Dio lantas dengan segera memasukkan zat kimia yang telah dibelinya ke dalam minuman tersebut. Diketahui, Dio memasukkan zat kimia tersebut dalam dosis yang lebih banyak. Pagi itu, ayah, ibu, dan kakaknya lantas meminum minuman yang telah disediakan ibu Dio. Usai meminum minuman itu, tak lama berselang mereka merasakan mual yang amat sangat. Lalu mereka muntah dan berlarian ke kamar mandi. Saat itu juga, di dalam kamar mandi, ayah, ibu, dan kakak Dio tidak sadarkan diri. Dio lantas menelpon asisten rumah tangganya agar segera datang ke rumahnya untuk membantu mengurus keluarga Dio yang tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Diketahui, asisten rumah tangga tersebut bernama Sartinah berusia 45 tahun. Sekitar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Sartinah tiba di rumah Dio. Sartinah lalu memeriksa keadaan mereka yang tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Dibantu Dio, Sartinah memindahkan ketiga orang tersebut. Sartinah juga memberikan minyak kayu putih ke tubuh mereka. Dan saat itu, tubuh ketiga orang itu masih dalam keadaan hangat. Hingga akhirnya, berita ini pun diketahui oleh warga setempat dan juga sampai ke pihak berwajib. Awalnya, Dio mengaku tidak mengetahui apa-apa. Dia mengaku menemukan ketiga tubuh keluarganya tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Ayah, ibu, dan kakak Dio lantas dibawa ke rumah sakit merah putih magelang untuk diotopsi. Dari hasil otopsi, ayah, ibu, dan kakak Dio mengalami luka yang mengenaskan akibat minum racun. Ketiganya mengalami luka bakar di bagian tenggorokan hingga lambung dan mengakibatkan mereka meregang nyawa. Hal ini pun menjadi kecurigaan pihak terkait. Ditambah lagi, Dio juga sempat menolak keluarganya dilakukan otopsi. Sedangkan kerabat lainnya mendukung penuh proses otopsi. Pihak kepolisian lantas melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Dio yang awalnya dijadikan saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat diperiksa, Dio mengungkapkan kalau dirinya sakit hati lantaran beban keluarga dilimpahkan kepadanya bukan kepada kakaknya. Selain itu, Dio harus menanggung pengobatan orang tuanya di mana ibunya menderita penyakit jantung dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Menurut keterangan, juga ada desas-desus jika orang tua Dio mempunyai hutang di bank yang cukup banyak. Dari situlah timbul rencana Dio untuk menghabisi keluarganya. Diduga Dio mengalami gangguan kejiwaan. Namun, saat diperiksa, Dio memiliki ketahanan jiwa yang cukup bagus. Setiap kali ditanya, Dio menjelaskan secara gamblang terkait kronologis dan juga menjawab pertanyaan dengan benar. Entah apa yang ada di dalam benak Dio sehingga dia tega berbuat itu kepada keluarganya sendiri. Diketahui juga, kakak Dio, dia Kairunisa, dikabarkan akan melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, pernikahan itu gagal akibat tindakan Dio ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dio ditahan penyidik dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ayah, ibu, dan kakak Dio kemudian dimakamkan di TPU Sasono Loyo Perajinan Mertoyudan Magelang pada Senin malam 28 November 2022. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah lebih dulu disolakan di Masjid Baitu Salam Perajinan sebelum dibawa ke tempat pemakaman. Ketiga jenazah dimakamkan di tiga liang lahat yang berbeda. Dua makam berdampingan, sedangkan satu liang lahat agak berjarak dan berada di sebelah utara. Seorang psikolog dari rumah sakit Santo Elizabeth Semarang, Prabu Wati Condronegoro mengatakan tindakan anak bungsu yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri disebabkan sejumlah faktor. Ia mengungkapkan perlakuan yang membeda-bedakan di lingkungan keluarga bisa memicu adanya tindakan neka dari si anak bungsu tersebut. Dalam istilah ilmu psikologi, namanya sibling rivalry atau perilaku yang iri kepada saudaranya sendiri. Agar tidak terjadi masalah serupa, sebagai orang tua sebaiknya tidak membeda-bedakan anaknya. Selain itu, mengajak anak berdiskusi itu juga penting untuk kehidupan anak di masa yang akan datang. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat online ku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat online ku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.